Netflix merilis film action terbaru berjudul Mission Cross, berkisah tentang pasangan Miseon, seorang detektif dan suaminya Kang Mu yang pintar mengurus rumah. Siapa sangka ternyata Kang Mu menyimpan rahasia di masa lalu. Mission Cross dibintangi oleh deretan aktor dan aktris veteran yang usianya di atas 40 tahun, secara visual dan popularitas Hwan Jung Min dan Yum Jung Ah memang tidak terlalu disorot penggemar internasional, tapi jika berbicara soal akting dan cara mereka membawakan karakter, penonton akan dibuat takjub. Karakter yang mereka bawakan sebenarnya kerap muncul di film-film laga dan noir Korea Selatan, hanya saja mereka berhasil man-deliver dengan baik. Alih-alih menyuguhkan visual detektif atau mantan agen berparas rupawan, dan penggambaran karakter di dalam film ini lebih natural, penonton akan dimanjakan dengan akting Lewis para aktor. Film ini berusaha menyajikan kisah ala pasangan agen seperti Mr. and Miss Smith. Cerita yang disajikan memang umum, tapi akting dan pembawaan para aktor membuat alur yang disajikan terlihat fresh. Berkisah tentang seorang detektif bernama Miseon yang tidak tahu jika sang suami, Kang Mu adalah mantan agen. Pada akhirnya mereka harus bekerja sama dengan keahlian masing-masing untuk menangkap penjahat. Alur di dalam film ini juga dikemas dengan ritme yang cepat dan padat, penonton tidak akan dibuat bosan, meskipun baru memasuki babak pertama alias perkenalan para karakter. Berikut adalah alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada sepasang suami istri bernama Park Gang Mu dan istrinya bernama Kang Mi Sun. Kang Mi Sun sendiri adalah seorang detektif Korea yang sangat terkenal. Bahkan ia berhasil menjuarai lomba tembak se-Asia dan berhasil menduduki posisi kedua. Selain itu Mi Sun berhasil menangkap 180 orang penjahat dalam setahun. Berbanding terbalik dengan suaminya yaitu Gang Mu, Gang Mu adalah orang yang biasa-biasa saja. Setiap hari ia bangun pagi bersih-bersih rumah dan menyiapkan makanan bagi istrinya. Tapi meski begitu Mi Sun tetap menyayangi suaminya apa adanya meskipun ia adalah orang biasa. Meskipun menjadi seorang bapak rumah tangga, Gang Mu bukanlah seorang pengangguran. Ia bekerja sebagai sopir antar jemput anak-anak sekolah dan terlihat Gang Mu sangat menyukai pekerjaannya. Di sisi lain Mi Sun mendapatkan sebuah petunjuk dari kasus yang saat ini ia selidiki tentang bandar narkoboy. Rekan-rekannya terlihat sangat takjub dengan kinerja Mi Sun selama ini. Tak butuh waktu lama Mi Sun akhirnya berhasil mendapatkan lokasi si bandar dan segera menuju ke TKP. Saat sampai Mi Sun bersama rekannya sempat dihalangi anak buah si bandar. Tapi Mi Sun dengan berani langsung menghajar mereka semua seorang diri dan akhirnya berhasil mencapai kantor si bandar. Namun meski begitu Mi Sun belum menemukan bukti keberadaan narkoboynya hingga akhirnya Mi Sun menyadari sesuatu tentang keberadaan narkoboy yang berada di salah satu mobil yang ada di luar. Dengan cepat Mi Sun meminta rekan-rekannya untuk mencari mobil dengan plat nomor yang dimaksud. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan keberadaan narkoboy. Si bandar yang sudah ketahuan berniat menyerang Mi Sun. Namun Mi Sun langsung refleks dan akhirnya berhasil menangkapnya. Setelah berhasil menangkap bandar narkoboy, Mi Sun beserta rekan-rekannya pun berpesta di rumah Mi Sun. Gangmu juga ada di sana menyiapkan berbagai makanan. Meskipun pria biasa saja Gangmu sangat menyayangi istrinya. Ia meminta tolong kepada rekan Mi Sun untuk memberikan sebuah sarung tangan agar tangan Mi Sun tidak terasa nyeri lagi saat bertugas. Karena jika ia yang memberikannya sendiri pasti dihiraukan. Sementara itu di sisi lain seorang wanita sebut saja Dong Hyeok terlihat menyembunyikan sebuah flash deck. Dan karena flash disk tersebut, ia pun dikejar sekelompok orang yang menginginkan flash disk tersebut. Hyeok sempat tertangkap dan beruntung ia berhasil kabur. Namun ujung-ujungnya dia harus tertembak sehingga ia pun jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya Mi Sun menangani kasus jatuhnya Su Chi dari atap. Mi Sun yang sadar jika Dong dikejar sekelompok orang akhirnya meminta Rhea untuk memberitahu media jika Hyok sudah tewas. Karena jika berita mengumumkan Su Chi masih hidup maka sekelompok orang tersebut akan mengejar Su Chi lagi saat ada di rumah sakit rekan Mi Sun. Dan akhirnya memberikan sarung tangan pemberian Gang Mu. Malamnya Gang Mu tak sengaja ditabrak seorang wanita yang dikejar sekelompok orang yang sama dengan yang mengejar Hyok. Setelah itu dia yang terpojok akhirnya mendapatkan bantuan dari Gang Mu dan ia berhasil mengalahkan mereka semua. Ternyata wanita tersebut bernama Hye Ju yang merupakan teman lama Gang Mu. Hye Ju mengatakan jika ia terlibat masalah dengan suaminya yang bernama Jung San. Tapi tanpa Gang Mu sadari dua rekan Mi Sun tak sengaja melihat mereka berdua dan menganggap jika Gang Mu sudah berselingkuh. Singkat cerita mereka berdua mengatakan hal tersebut kepada rekannya yaitu Jung San dan meminta saran karena Jung San adalah pria yang sudah berpengalaman tentang perceraian. Mereka berdua menjelaskan perkataan dari sudut pandang yang berbeda seakan-akan Gang Mu berselingkuh padahal Gang Mu sendiri bertemu dengan teman lamanya yang membahas pekerjaan lama mereka berdua. Tapi ternyata Mi Sun mendengar percakapan mereka semua dan ia sendiri sama sekali tidak percaya jika suaminya selingkuh. Malamnya Mi Sun akhirnya benar-benar yakin jika Gang Mu tidak akan selingkuh karena ia sendiri tidak ada uang bahkan Mi Sun sering kiali memberinya uang. Saat Mi Sun tidur Gang Mu teringat untuk kembali ke pekerjaan lamanya yaitu seorang pasukan elit selatan 6 tahun yang lalu, Gang Mu bersama rekannya menjalankan misi untuk menghalangi kapal milik Rusia yang akan mengirim senjata secara ilegal menuju Korea Utara. Setelah itu mereka segera memasang IMP agar seluruh alat elektronik dan mesin kapal mati. Selain itu mereka juga mendapat bukti jika kapal tersebut bukanlah menuju Korut melainkan ke Korea Selatan. Mereka sempat terhalang oleh banyaknya pasukan Rusia hingga akhirnya mereka pun terpojok dan berhasil tertangkap. Gang Mu akhirnya disiksa dan diinterogasi mengenai password karena jika pasukan Rusia tak membukanya kapal tidak akan bisa berjalan. Pada akhirnya Gang Mu memberitahu passwordnya karena tak tega melihat temannya akan dihabisi. Tapi meski begitu pihak Rusia tetap menghabisi temannya. Dan Gang Mu mendapat kabar dari Jung San serta He Ju jika dirinya dikeluarkan dari pasukan khusus karena sebelumnya ia bersama Johnny menjalankan misi tanpa izin. Keesokan harinya Gang Mu kembali menemui He Ju. Sedangkan kedua rekan Misun mengikuti mereka berdua untuk membuktikan jika Gang Mu berselingkuh. Benar saja Misun akhirnya melihat foto kiriman dari rekan-rekannya yang membuat Misun yakin jika suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Kembali ke Gang Mu, ia memutuskan untuk membantu He Ju menemukan Jung San yang menghilang karena ia tak mau lagi kehilangan temannya He Ju jika Jung San diculik oleh Menteri Pertahanan Korea karena Jung San mengetahui tentang korupsi anggaran militer. Setelah itu He Ju juga sempat mendapat surat yang berisi alamat website yang bisa ia hubungi. He Ju kemudian membukanya dan seseorang mengajaknya bertemu untuk mengetahui lokasi dari Jung San. Awalnya mereka sempat ragu. Namun akhirnya Gang Mu yakin jika orang tersebut bisa didipercaya dan mereka diajak bertemu di sebuah hotel. Esok hari di sisi lain Misun masih tak percaya jika suaminya Tega sudah berpaling ke wanita lain. Namun temannya menenangkan Misun dan membantunya untuk mencari bukti lain. Misun yang masih tak percaya akhirnya mencoba menggeledah rumahnya sendiri. Tapi tetap saja Misun tak menemukan bukti apapun. Setelah itu Gang Mu akhirnya pulang dan ia berniat untuk meminjam mobil agar bisa pergi memancing. Keesokan harinya Misun dibantu oleh temannya untuk memata-mata Gang Mu. Ternyata Gang Mu benar-benar pergi memancing dilihat dari barang bawaannya. Tapi nyatanya mereka malah memergoki Gang Mu bersama Heju pergi ke sebuah hotel yang padahal mereka berdua ada urusan lain. Melihat hal tersebut Misun sangat marah dan ingin melabrak suaminya. Namun temannya mencoba menenangkannya. Mereka berdua kemudian menggunakan drone untuk melihat kegiatan Gang Mu namun tidak ada yang aneh di antara mereka berdua. Tapi tak lama kemudian Misun mendapat kabar keberadaan terakhir dari Jung San dan ia pun memutuskan untuk meninggalkan Gang Mu. Meski begitu ia meninggalkan mobilnya tepat di depan mobil Gang Mu serta merekamnya. Gang Mu dan Heju akhirnya bertemu dengan seseorang pria yang menghubungi mereka semalam yang bernama Min Ho. Min Ho kemudian mengatakan jika alasan Jung San diculik karena ia memiliki flash disk berisi file rekening keuangan milik seorang jenderal bernama General Park yang korupsi dana anggaran militer sebesar 3,3 triliun won. Jung San sudah bekerja sama dengan seseorang untuk menyembunyikan flash disknya sebelumnya. Selain itu Min Ho memberikan lokasi yang bisa dipastikan Jung San dibawa ke sana untuk diinterogasi. Lokasi yang dimaksud adalah rumah sakit jiwa yang biasa dipakai untuk menguatkan mental dan pikiran para tentara. Tapi itu semua hanyalah kedok belaka dan fungsi utamanya sebagai tempat interogasi dan juga penjara. Mereka berdua akhirnya berniat pergi ke sana untuk menyelamatkan Jung San yang disiksa. Kembali ke Misun ia mendapat rekaman Gang Mu dan Heju yang sudah pergi dari hotel. Malamnya saat Gang Mu tertidur Misun mengambil HP milik suaminya untuk mengkloning data HP-nya agar bisa disadap suatu-waktu. Dan pada akhirnya Misun berhasil menyadapnya. Keesokan harinya Heju dan juga Gang Mu sudah sampai di TKP. Sedangkan Misun dibuat bingung karena buat apa seorang Gang Mu pergi ke tempat yang terpencil. Di dalam RSJ ternyata Jung San disiksa habis-habisan oleh seorang dokter untuk mengetahui lokasi flash disk yang sudah ia sembunyikan. Di sisi lain Dong Hyuk akhirnya sudah sadar. Misun pun datang dan mendapatkan informasi tentang yang terjadi. Selain itu Misun menemukan lokasi hilangnya Jung San. Singkat cerita Gang Mu dan Heju akhirnya menjalankan rencana untuk menyelamatkan Jung San dengan Gang Mu yang berpura-pura sebagai tukang sedot WC. Setelah berhasil mengelabui petugas Gang Mu pun menjadi seorang napi dan lagi-lagi dengan aksi kocaknya ia berhasil mengelabui petugas serta berhasil mengambil seragamnya untuk menyamar. Setelah itu Gang Mu pun menyelinap melalui saluran udara hingga akhirnya ia menemukan Jung San. Dirasa momen yang tepat Gang Mu pun segera melumpuhkan si dokter dan segera menyelamatkan Jung San serta dibawa ke ambulan tanpa ketahuan sama sekali kaburnya. Jung San akhirnya sampai ke telinga General Park yang ternyata sosok General Park ini adalah Heju sendiri. Dan selama ini ia sudah memanfaatkan Gang Mu untuk mengetahui flash disknya karena ia merasa jika Jung San akan merasa aman maka Jung San akan memberi tahu lokasi flash disknya. Benar saja saat dibawa ke klinik kepercayaan Gang Mu, Jung San memberi tahu jika lokasi flash disknya ada di basemen rumahnya yang selama ini Gang Mu dan Heju gunakan untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan Jung San. Saat Gang Mu pergi mengambil flash disknya ternyata si dokter adalah anak buah dari Heju dan hendak menghabisinya. Namun Jung San berhasil melumpuhkannya, namun sayangnya ia harus tewas saat memberi tahu kepada Gang Mu yang ada di perjalanan. Tak lama kemudian sebuah truk langsung menabrak Gang Mu yang membuat ia harus masuk rumah sakit. Di waktu yang sama Mi Sun ternyata sudah sampai di rumah Jung San, namun ia harus berhadapan dengan Min Ho yang sudah datang terlebih dahulu yang ternyata ia adalah anak buah dari Heju. Mi Sun sempat menemukan flash disk yang dicari dan ia juga sempat mengkopi datanya ke HP miliknya, namun ia akhirnya terpojok dan Mi Sun yang merasa terpojok pun akhirnya menghancurkan flash disknya yang membuat dirinya tertangkap. Singkat cerita Mi Sun bertemu dengan Heju dan ia dipaksa untuk memberi tahu di mana letak salinan datanya. Namun semua siksaan tak membuat Mi Sun bicara hingga akhirnya Heju menunjukkan Gang Mu yang hendak dihabisi membuat Mi Sun akhirnya buka mulut, memberi tahu lokasi salinannya. Tapi pada akhirnya Gang Mu tersadar dan berhasil meloloskan diri. Tak lama setelah kabur Gang Mu akhirnya sampai di RSJ dan menghabisi beberapa penjaga serta ia berhasil menyelamatkan istrinya yang hendak dia bunuh. Tentu saja Mi Sun terkejut melihat suaminya yang pergi menyelamatkannya bak seorang tentara. Namun meski begitu mereka harus berusaha kabur dari kejaran anak buah Heju yang berusaha menangkapnya, hingga akhirnya mereka berdua yang bekerja sama dan berhasil lolos. Setelah itu Mi Sun dibuat sangat marah karena tak habis pikir jika suaminya selama ini sudah membohongi dirinya. Gang Mu pun mencoba menjelaskan semuanya kepada Mi Sun hingga akhirnya Mi Sun memahaminya dan mereka pun segera pergi menangkap Heju. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah Jung San dan mereka segera mempersiapkan berbagai senjata untuk menyerang markas Heju. Gang Mu sempat memperingatkan istrinya untuk tidak ikut karena terlalu bahaya. Namun Mi Sun menolak dan berniat membantu suaminya. Singkat cerita mereka berdua akhirnya sampai di RSJ. Dengan cepat mereka berhasil menghabisi para penjaga tanpa ketahuan sama sekali oleh para penjaga lainnya. Setelah itu mereka berdua berhasil mematikan listrik sehingga uang korupsi kerekaning lain pun tertunda. Karena hal tersebut Heju akhirnya marah dan tak ada pilihan lain selain kabur. Sementara itu masih tersisa banyak penjaga yang harus Gang Mu dan Mi Sun hadapi. Namun mereka berdua yang sudah sangat berpengalaman dengan mudah menghabisi mereka semua. Heju sempat terkena ledakan. Gang Mu dan Mi Sun kemudian menyamar sebagai penjaga dan ia pun berhasil membawa Heju kabur dari sana beserta file rekeningnya. Namun di tengah jalan Min Ho langsung menabrakkan mobilnya kepada Gang Mu. Pada akhirnya Gang Mu pun harus melawan Min Ho. Sedangkan Mi Sun melawan Heju. Hingga akhirnya Gang Mu berhasil menghabisi Min Ho. Sayangnya Mi Sun kalah dari Heju yang membuat Heju berhasil kabur menggunakan mobil. Tak tinggal diam Mi Sun dengan kemampuan menembaknya. Akhirnya berhasil menggulingkan mobil Heju menggunakan tabung gas yang ia tembak. Setelah itu mereka pun segera mengambil kopernya dan segera pergi keluar dari sana. Yang ternyata di luar sudah banyak tentara menunggu dan mereka berdua akhirnya ditangkap oleh tentara untuk diinterogasi lebih lanjut. Singkat cerita 6 bulan kemudian mereka berdua sudah dibebaskan dan sekarang Gang Mu bekerja dengan istrinya sebagai seorang detektif. Dan itu film pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!